Tidak terasa kurang lebih baik Kurang lebih sudah satu tahun aku berada di kota ini Bisa mengenal orang-orang di sini Mulai dari teman-teman yang baik Sepupu yang imut Dan juga dia Lintang Tarapan dulu Sandra Iya ma Papa mana ma Oh tadi pagi di telpon temannya ada kerjaan mendadak Jadi ya udah pergi pagi-pagi Sandra berangkat dulu ya ma Iya hati-hati ya Lintang berangkat juga ya Tante Iya Lintang Hati-hati ya kalian berdua Bukannya kamu dilarang papa kamu ya naik mobil gini Ntar malah mencolok Kita kan masih mahasiswa baru Tidak apa-apa Kamu tenang aja Wow keren banget Tidak keren Gantengnya Ah keren Ah cokok Itu cewek yang di belakang siapa Aduh kan betul jadi heboh Aduh malu banget Aduh aku duluan aja deh Sandra Loh kok kamu malah ninggalin aku Kelas aku dimana ya Hmm mendingan aku tanya aja dulu Sandra Risa Sandra kita sekelas lagi Sama Lintang sama Evan juga Oh ya Yeay kita sekelas lagi Dia adalah Risa Temanku di SMA Dan bisa dibilang Dialah teman pertamaku di SMA Kami mengambil jurusan yang sama Dan tanpa disangka Kami ternyata sekelas lagi Sandra Kenapa kamu tadi duluan Kita sekelas lagi Oh iya Nanti kamu di dalam kelas Duduknya jangan dekat-dekat sama aku ya Memangnya kenapa sih Oi 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 masih pagi udah pada berantem aja Ayo Riz kita ke kelas Sandra ya aku ditinggalin lagi BTW kok bisa ya kita sekelas lagi Tapi aku seneng banget loh Riz Iya aku juga seneng banget loh Sandra Eh tapi itu Lintang kok kamu tinggalin Gak apa-apa Iya gak apa-apa Eh kelasnya di lantai dua kan Iya bener Mungkin dia malu punya tunangan kayak lo Meskipun ini hari pertama masuk kampus Tapi kami belum sepenuhnya aktif belajar Karena harus melewati masa ospek dahulu Dan mungkin sebentar lagi kakak tingkat akan masuk ke dalam kelas Dan memberitahukan apa-apa saja yang diperlukan untuk ospek nanti Selamat pagi adik-adik Salam semangat Seperti yang sudah kalian ketahui Kita akan mengadakan kegiatan ospek dalam waktu dua hari lagi Kami disini selaku badan eksekutif mahasiswa Akan memberitahukan hal-hal apa saja yang harus kalian bawa pada saat kegiatan ospek nanti Benar sekali Sekarang kalian siapkan alat tulis kalian untuk mencatat Hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan dan dibawa pada saat ospek nanti Cepat Oke nomor satu Untuk baju atasan berwarna putih dan celana berwarna hitam Tidak ada toleransi Dua Memakai topi berwarna putih Tiga Kalian harus membawa buah-buahan Pilih di antara tiga ini Jeruk Semangka Apel Yang keempat Membawa pete Dan yang kelima Kalian harus membawa keranjang berwarna coklat Oke itu saja Dicatat Jangan lupa Dicatat Kami sudah mempersiapkan contohnya Untuk kalian bisa melihat Diam Tidak ada yang menyuruh kalian tertawa Sepertinya sudah jelas ya Tidak ada pertanyaan lagi Untuk kegiatan ospek nanti akan diadakan jam 7 pagi Kalian harus on time Tidak boleh ada yang terlambat satupun Baiklah kalau begitu kami permisi dulu As Adik lo jadi masuk kuliah sini Kok gak kelihatan dari tadi Ya jadilah Palingan lagi dengerin pengarahan di kelas Oh iya ya Kok gak sekalian aja sih sama lintang belinya Dia lagi sibuk ma Ada urusan sama papanya Oh gitu Uduh mana nih becak Lama banget Oh itu ma Apa aja tadi Topi Buah Terus apa satu lagi Pete ma Padahal kan Sandra gak suka pete Jangan sampe deh Disuruh makan pete nanti Nah udah sampe Loh mana perlengkapan ospek kamu Tidak ada Ngapain dibawa Sudah aku duga Sudah aku duga Jadi gimana kamu mau ikut ospek Tidak apa-apa sayang Kamu tenang aja Lintang kamu tidak boleh Seperti itu Seperti itu Meskipun paman kamu itu dekan Tapi kamu tetap harus mengikuti peraturan Paman lintang adalah dekan di fakultas kami Dan sepertinya lintang juga yang maksa untuk bisa satu kelas dengan aku Tapi bukan berarti dia bisa seenaknya begitu kan Lumayan ramai Hari ini hanya ospek untuk fakultasku saja Bukan untuk universitas Ayo Sandra Tunggu lintang Aku udah nyangka Kalau kamu gak bakalan bawa perlengkapan Jadi aku bawa juga perlengkapan buat kamu Dan ini Pakai topinya Dan untuk perlengkapan yang lain Udah aku masukin semuanya di dalam keranjang itu Terima kasih Bagaimana bisa kamu membawa ini semua buat aku Entah kenapa Aku punya perasaan Kalau kamu gak bakalan bawa perlengkapan ini semua Makanya kemarin itu Aku sediain juga buat kamu Kamu memang benar-benar idaman Aku jadi makin sayang sama kamu Sudah ayo Mana Sandra tadi Cepet banget jalannya Mana semuanya mirip lagi Pakai topi Baju hitam putih Sandra Risa Akhirnya kamu datang juga Perhatian 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 Kalian semua cepat Baris yang rapi Oke Maru Miru Jika saya bilang Maru Miru Kalian harus mengapalkan dua tangan ke atas Sambil bilang Yes 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 Mengerti Mengerti Oke Maru Miru Yes 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 Maru Miru Yes 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 Oke Bagus Kami persilahkan Untuk dekan fakultas ekonomi Universitas Pastel Coklat Bapak Baskara Untuk memberikan kata sambutan Silahkan pak Hidup mahasiswa Hidup mahasiswa Hidup mahasiswa Selamat datang Maru Miru Di Universitas Pastel Coklat Semoga Ananda dan Adinda semua Menjadi mahasiswa yang kritis Cerdas Dan terampil Ananda dan Adinda semua Sudah jadi mahasiswa Bukan lagi SMA Jadi harus disiplin untuk belajar Selain itu Ananda dan Adinda juga mempunyai tanggung jawab Untuk menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi Baiklah Itu saja dari saya Semoga apa yang saya sampaikan Dapat bermanfaat Untuk Ananda dan Adinda semua Baiklah Sampai disini saja Hidup mahasiswa Hidup mahasiswa Hidup mahasiswa Hidup mahasiswa Hidup mahasiswa Indonesia Hidup mahasiswa UPC Selamat datang kawan-kawan Di Fakultas Ekonomi Universitas Pastel Coklat Kalian semua adalah Agen perubahan Untuk diri kalian Dan lingkungan sekitar Tentu itu semua Merupakan perubahan Ke arah yang lebih baik Oleh sebab itu Sandra mana ya Kok gak kelihatan sih Dari sini Seperti itu teman-teman Baiklah Saya akan memperkenalkan Perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Saya sendiri adalah Alvin Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Yang paling ujung adalah Dandi Lalu disebelahnya adalah Ellie Dia tidak galak ya Dia baik kok Lalu yang disebelah saya Adalah Lisa Dan yang terakhir Adalah Eko Maru Miru Waktu sudah menunjukkan Pukul 12 Kalian bisa berisirahat Selama 1 jam Nanti jam 1 Langsung kembali kemari ya Tidak ada kata terlambat Baru Miru Masih semangat kan Ya pasti masih semangat lah Kan baru istirahat tadi Itu yang disana Kenapa topinya berbeda Cepat kamu maju kemari Kenapa topi kamu berbeda Apa kamu tidak mencatat Apa yang kita bilang kemarin Ini topi bunda saya kak Kan gak apa-apa kak Yang penting kan warna putih Kamu ini ya Malah melawan Siapa nama kamu Oh Pak Ino nama kamu Baiklah Pak Ino Kamu saya hukum Karena kamu tidak taat Dengan peraturan Maka kamu saya hukum Kamu harus bernyanyi Sekarang Cepat Duh Siapa sih yang melempar Ih Siapa sih Miru sebelah sana Kenapa kamu lihat-lihat ke belakang Hah Aku Cepat Maju ke depan Ada yang melempar kertas ke saya kak Makanya saya lihat ke belakang Jangan banyak alasan Cepat kemari Tapi saya kan tidak salah Untuk apa saya ke depan Benar Dia tidak salah Jangan panggil dia ke depan Kamu siapa Jangan ikut campur Gue Lintang Pesan papa Kamu jangan banyak tingkah Jangan menunjukkan Kalau kamu keponakan Paman Baskara Dan juga jangan bilang Kalau kamu Tunangannya Sandra Mengerti Dia teman saya Ya sudah Saya ke depan Kalau begitu Kamu Suruh dia bernyanyi saja Duet sama Pak Ino Sekarang Mereka akan duet Dan mempersembahkan Sebuah lagu untuk kita Beri sambutan yang meriah Ayo cepat Kita bernyanyi sekarang Cepatlah Loh Kok kamu malah Diam aja sih Yaudah lah Kalau gitu Kau Sayangku Aku Sayangmu Kita Sama Sama Disini Apa-apaan dia Tapi Kita Juga Sudah Sudah Loh Lo gak inget Apa pesan Wokab Lo Ada apa itu Berdiri Cepat duduk lagi Kamu Ada Disini Juga Untuk Disana Apa-apaan diorang Yang Disana Kenapa Kamu tidak ikut Bernyanyi Kamu tidak Mau bernyanyi Ya sudah Sebagai gantinya Kamu harus Makan Petai Yang kamu Bawa Petai Gak Enak Nyabalin Intrupsi Ya silahkan Kenapa Kamu Memakai Celana Jeans Biru Dan Tidak Memakai Celana Hitam Maaf Kak Tadi Waktu Saya Datang Saya Masih Pakai Celana Hitam Terus Tadi Waktu Istirahat Saya Mencret Jadi Celana Hitamnya Kena Mencret Makanya Saya Beli Celana Lagi Tapi Tidak Ada Celana Hitam Adanya Celana Biru Ini Supaya Kakak Percaya Ini Dia Jalanannya Yang Kena Mencret Saya Percaya Sikirkan Itu Udah Hukumannya Kamu Makan Peti Aja Makan Peti Kak Yuhu I Love Peti Awas Jangan Sampai Tas Loh Itu Kena Punggung Bue Bue Sekarang Masing-masing Dari Kalian Tukarkan Buah Yang Kalian Bawa Kepada Teman Kalian Yang Ada Di Depan Nah Untuk Yang Baris Paling Depan Tukarkan Buah Kalian Dengan Teman Yang Berada Di Baris Paling Belakang Dan Langsung Dimakan Buah Sekarang Sekalian Kalian Juga Berkenalan Dengan Teman Teman Kalian Maru Miru Yes 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 Masih Pada Semangat Jelas Kawan-kawan Semua Harus Tetap Pada Semangat Meskipun Sudah Sore Baiklah Sampai Disini Dulu Saja Ospek Kita Hari Ini Salam Semangat Salam Mahasiswa Maru Miru Yes 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 Kamu Kenapa Kok Cemberuk Terus Ya Aku Masih Kesal Aja Kan Aku Nggak Ada Salah Tapi Malah Disuruh Maju Kedepan Udah Gitu Makan Petai Lagi Lagian Siapa Yang Ngelempar Kertas Ke Aku Kamu Kok Malah Ketawa Kamu Lujuh Kalau Marah Yaudah Yuk Kita Pulang Kamu Kamu Nggak 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 Kok Ngapain Aku Marah Aku Kan Cuma Ngejalanin Pesan Yang Diberikan Papa Kamu Sama Papa Aku Hmm Iya Iya Ya Yaudah Kalau Jangan Jangan Cemberut Lagi Senyum dong Hmm Kamu Lucu Kalau Lagi Cemberut Ngapain Kamu Ikut Ikutan Kalimat Aku Tadi Ih Mana Ada